Presiden Jokowi Dodo optimis bisa mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan groundbreaking di IKN Rabu 5 Juni 2024. Berdasarkan keterangannya, Jokowi menyebut akan berkantor sekitar akhir Juni maupun awal Juli 2024, menunggu sarana-prasarana inti seperti ketersediaan air mengalir dengan baik di IKN. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bentungan sepaku, tinggal ini nunggu pompa. Pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Pun gitu aja. Jokowi mengaku terkait ketersediaan air pihaknya telah meresmikan bendungan sepaku yang akan mengairi sejumlah pemukiman di IKN. Sebelumnya kepastian soal presiden berkantor di IKN juga sempat disampaikan oleh pelaksana tugas Badan Otorita IKN, Basuki Hadimulyono. Basuki menyebut presiden Jokowi akan berkantor di IKN sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Terkait saluran air yang sebelumnya disebut oleh Jokowi, Menteri PUPR tersebut mengungkapkan jika saluran air rencananya dapat terpasang pada Juni 2024. Pasalnya saat ini pemerintah tengah mengambil dan menyiapkan pompa-pompa yang akan digunakan. Terima kasih telah menonton!